Halo Sobat Kubis, kita lagi mendapat undangan di pembukaan Soto Semarang, Pak Selamat Ragil dan ini jualannya juga ada, apa namanya, tahu, gimbal ini cabang ke-127, lokasinya di Lebak Bulo 1, Jakarta Selatan, deket rumah sakit Fatmawati aku tuh udah kenal lama dengan Pak Selamat Ragil, tapi cuma di Facebook nah, seperti apa beliau dan perjuangannya sampai 127 cabang makannya seperti apa, kita akan cobain dan nanti kita akan interview beliau bagaimana kisah suksesnya, biar kita dapat belajar ya, yuk ikutin yuk wah, wah ada musiknya Assalamualaikum Halo, ya, oke selamat ya selamat, oke, terima kasih ini Soto Semarang itu Semarang Rola Sewu? Rola Sewu kalau promonya Rp15.000 plus teh plus sate sate kerang atau sate puyuh berapa sate kerang sama sate puyuh Rola Sewu? Rp15.000 murah tenan ya murah pol kalau ini gimbal tahu gimbal tahu gimbal jadi gimbal itu apa? ada tepung-tepung gimbal itu bakwan udang jadi kupat tahu ada bakwan udangnya terus ada petisnya ada petisnya ada petisnya nah ini kalau telur Rp20.000 kita mau cobain berarti apa dulu nih? boleh dua-duanya Soto dan tahu gimbal yaudah kita cobain dua-duanya ya yang ini pakai telur pakai telur biar nampol ya sama sate kerang oke, sip nah ini ada tambahan kerupuknya kita makan sambil diiringin musik ya jadi seru banget ini pas opening warung Soto Selamat Ragil khas Semarang yang ke-127 hmm, kaldonya gurih ini bening berasa karena ada toge-nya ya toge-nya itu bikin aroma tersendiri juga di kuat ini sengaja saya gak pakai nasi ya karena tadi habis keliputan di tempat lain tadi mantap ini suatunya kerang ya gurih banget pasti kerang ya sambil nunggu pesanan yang satu apa tadi gimbal tahu ya sama telur ya khas magelang ini coba kita kasih sambil dulu tadi masih rasanya masih original kecapnya sama sambilnya ditakar dulu biar pas makin mantep tanpa pedas ini telurnya gak yang coklat banget kecap ya kalian denger gak suara musiknya seneng gak lagunya ku benci untuk mencintaimu lagunya sadis kok ini pas banget saya tuh menikmati makanan sambil meresapi lagunya lagunya agak-agak nyesel jadi saya kesel juga lagi dong jadi kalau keselnya itu pedas aduh pedasnya itu sampai sini pernah gak kalian gitu oke saya break dulu sambil nunggu ini ya apa itu gimbal tahunya ya oh ini dia tahu gimbal tambah telur oke tambahin telur satu ini dulu ya ini tak pisahin dulu biar gak menemunin meja aku ini coba kita cek dulu ini isinya apa aja yang jelas ada toge ini ada pol coba saya cek dulu ini direbus apa digoreng ini ada lontong tahu oh ini yang bikin gimbal itu ini ya kayak bakwan gitu tapi ada telurnya dan kuahnya atau sambalnya itu cair kayak gini nah ini ada rasa petisnya petis manis bawang putihnya berasa banget jadi emak nyes gitu ini baru pertama kali saya nyobain ini tahu gimbal magelang ini mungkin saya pernah makan tapi versinya beda ini bakwan yang ada udangnya oke juga untuk makanan baru buat aku karena aku orang Jawa Timur kalau disana kan ada rujak cinggur juga kan ada utek juga tapi ini agak sedikit berbeda ya bumbunya ada kemiripan dari sisi petisnya tetapi cara meracik kuahnya atau bumbunya ini berbeda yang bikin khas gimbalnya ini memang yang bikin khas memang gimbalnya ini nah ini dia jadi bumbunya kita coba aduk semua ya ini coba ada telurnya ini gimana rasanya kalau dicampur ya tau gimbal magelang lagunya cocok banget nih cocok banget ini kayak di pinggiran Jogja kita di magelang nih selamat menikmati